Hai hai good people, welcome to good afternoon. Hari ini kita punya banyak banget informasi terupdate yang kami rangkum dalam News on Top. Dan untuk berita pertama ini Bapak Presiden kita, Joko Widodo Sabtu pagi menjajal sepeda motor kesayangannya Chopper. Nah ini Presiden menggunakan jaket denim dengan gambar peta Indonesia lengkap dengan sarung tangan dan helm. Nah di video yang dia share di Facebook sekitar pukul 1 siang Presiden kasih tebak-tebakan. Minta netizen tebak kemana ya yang akan mengendari motornya. Dan untuk berikutnya dari Aceh ini sebuah kapal pengungsi Rohingya yang terapung di perairan Aceh Timur berhasil diselamatkan. Badan Sar Nasional Aceh Jumat Dini hari kemarin. Nah kapal ini telah berlayar selama 20 hari dari Myanmar. 5 penumpang tewas selama perjalanan, ada pun memang 5 penumpang selamat yang terdiri dari wanita dan anak-anak ditemukan dalam kondisi yang lemah. Nah para pencari suaka ini telah diusikan ke rumah sakit setempat. Dan berikutnya ini dalam segmen Millennial Inspiration pekan ini. Kisah Henisrin Sundani mantan TKI yang pulang kampung untuk mendidik anak buru tani akan hadir untuk gotipal semua. Yes dan selain info di News On Top tadi kita masih punya banyak informasi lainnya. Dan dari pekan ini juga ada info update dari entertainment yang akan mengawali Good Afternoon. Untuk kita langsung aja ke Temi dan Safira. Silahkan guys.